namanya namanya oh namanya namanya itu namanya siapa? imin imin ketinggalan sama suami iya ini suami udah kami ibumi ibu nunggu disini aja suami dari tegal balik kanan kesini tadinya mau kemana? ketinggalan sama suami iya udah habis tunggu disini aja ya tenang ya makasih terus anak saya bilang ibu mana? kiranya jatuh pak udah gak apa-apa yang penting orang udah ketemu yang penting orang udah ketemu selamat habis-habis habis-habis di jalan terus kalau telepon saya itu dari mana? kan saya baru keinget kalau HPnya itu dia tahu nomor saya ada 21 panggilan terus berapa aku lihat paling akhir itu aja lah sering ditoleh ya sering ditoleh dari tadi saya ajak ngomong ini ada ini, ini, ada ini hati-hati ya kirain tadi jahat jahat dulu sudah sampai mana tadi pak? pekalongan pak sampai pekalongan iya terus tahunya setelah gak ada panggilan ternyata terjawab enggak, anak saya bilang ibu mana gitu enggakin jatuh ini gak di belakang di belakang dia di tengah di tengah iya maksudnya dari ujaran dari sini ke pekalongan kan di belakang berarti iya pak saya tahu bilangnya dimana oke 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 iya pak widely di belakang iya pak liat iya pak mau minum apa mau minum apa mau minum apa ia tadi kan berhenti pak di warung pecelele mau minum apa mau minum apa ya pukul di warung selama jadi diantara ini tolongin sama si mas yang gua nih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ini perjalanan juga masih jauh. Hati-hati. Kalau nanti kejeraan. Siap. Ini ditolak. Ini ditolak. Ini ditanya. Di belakang. Tapi kamu nggak tahu. Aku suruh bisa. Nggak tahu aku. Kalau pun tahu loh. Ngapain aku bablah sampai pekalongan. Pekalongan itu sudah hampir 3 jam. Ya kalau panasnya 2 jam. Oke. Bagaimana Pak? Kesan-kesan Bapak ini setelah ketemu dengan istrinya yang ketinggalan di seputaran pos Jalingkut Berbes? Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak. Sekalian semuanya Pak Ibnu, Pak Sobikin, sama Pak Tri, serta jajaran Polres Berbes, terutama yang di pos Jalingkut Wanasari. Ini telah mengamankan ya, telah membantu menemukan istri saya di sini. Walaupun saya sudah sampai pekalongan, hampir ke pekalongan tadi. Tadi istrinya ketinggalan? Iya, istrinya ketinggalan. Dikiranya mau ngisi bensin, padahal cuma terbalik. Ceritanya bagaimana sih tadi? Jadi, biasanya saya dari arah Jakarta itu urus Pak. Terus tiba-tiba saya belok ke kiri, ikutin kutrek. Karena saya sadar di depan itu bukan jalan saya, yang biasa saya lewati, saya putar balik. Nah, ketika putar balik itu, saya berhenti dulu untuk melihat situasi lalu lintas. Apakah aman untuk putar balik? Ketika saya berhenti, ikutin kira istri, nanti saya akan ketinggalan, saya akan ketinggalan. Yang terasa anak saya, Pak? Anak ketinggalannya di mana, Pak? Di perbatasan pekalongan, puluh jamik itu. Jadi anak saya menanyakan, ibu di mana? Sudah, mungkin sekarang itu betul-betul yang menunggu, ya. Hati-hati, jalan. Siap, Pak. Kita menolak ikutinya, jangan menunggu jalan lagi. Siap, Pak. Hati-hati, ya. Jangan amatan. Siap, buka-buka. Laman, manis rumah. Buka, lebaran, jangan. Keluarga, jangan. Terus, nilai. Amin. Namjalan masih jauh. Jauh, jangan. Siap, jangan. Siap, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Coba, Pak, kata-kata untuk Polres berhubung, Pak. Mantap. Jos. Jos, komol-kopol. Terima kasih, ya. Hati-hati, ya.